Rokinya habis Lihat teman-teman yang lain Kalo ini sih sebenernya kan sambilan aja ya Mbak ya Karena aku hidup masih dari suami Jadinya kalo sekarang bisnis-bisnis ini ya Untuk kegiatan aja Terus kan ini juga gak makan waktu Tidak mengharuskan keluar rumah setiap hari Ini kan parcelan bertiga gitu Dan kita sih akan gak rapat lagi Kita terus harus Lihat lagi Kalo misalkan di Bazaar mau buka toko Kan harus liat lagi di Bazaar Cuman kalo sejauh ini Kita masih jalani sekarang Kayak gini untuk bisnis toko Bistiknya di Makassan, di Jakarta Dabungnya juga Bazaar ini soalnya kita kan di Jakarta gak ada toko Gak ada investornya gitu Jadinya kita Kerjasama-sama yang di Bazaar-Bazaar ini Kita lihat nanti kedepannya kalo emang bener Ternyata Chance untuk buka toko itu Ternyata laku di Jakarta ya Gak ada pertanyaan Hari ini cuman satu Kan Bazaar-nya kan beda-beda tanggalnya gitu Jadinya sehari-hari Alhamdulillah gak pernah Kalo ada misi Kalo misalnya Bazaar selalu 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 Maka kita yang kadang-kadang mualahan Kalo setiap hari kita kalo ada Kalo ada informasi Kayak Whatsapp gitu Selalu ada report Kalo ada komplainan dari orang selalu ada disitu Jadinya bisa get info Tapi juga gak mengganggu waktu aku gitu Jadi bisa dari rumah semuanya Tapi memang kita pengen mantau sendiri gitu ya Ya iya karena kan ini pake nama aku ya Tapi takutnya kalo misalkan Walaupun yang ngerjain tangannya orang lain Cuman kalo misalkan Sampai ada yang bikin orang gak puas Atau misalkan apa gitu kan Tentang nama aku yang nanti takutnya jelek Jadi aku harus tau, aku pengen tau Dan aku pengen tau juga kenapa Penyebab dari kesalahan itu misalnya Pertama kali tuh belum bisa Untuk sampai setujunya gitu Untuk sampai setujunya tuh aku tesnya di suami aku Di lidahnya suami aku Karena dia rada-rada peten tuh ngomong-ngomong Jadi dia gak bisa tuh ngomongnya gitu Kalo yang cuma enak aja Dia gak bakal bilang itu enak Jadi aku selalu cobanya di dia Yang gimana? Gak, masih kurang, masih kurang, masih kurang Jadi sampai di dia Yang ini udah enak, nah dari situ aku mulai Oke udah jalanin produksinya Karena kalo suami aku udah bilang enak Angkeran aku di dia kenapa? Karena kan menurut aku Dia udah nyobain Pakanan udah dari mana-mana aja gitu Dan kalo dia udah suka Artinya dia gak bakalan malu Ngomong sama temen-temennya Sebelum cobain roti maman dia Dan sekarang emang tertuling Setiap kali ada kayak meeting sama kantor-kantor Eh, lu cobain roti istri gue nih enak gitu Jadi dia kan gak mau laluin